Harga kopra anjlok, mahasiswa demo minta pemerintah naikkan harga. Penurunan harga kopra yang signifikan membuat berbagai elemen masyarakat tersehat tak terkecuali mahasiswa. Puluhan mahasiswa dari Perimpunan Mahasiswa Islam Indonesia Ambon dan Impunan Mahasiswa Sula mengatasnamakan Koalisi Perjuangan Rakyat selasa pagi menyurahkan aksi demo di kantor Gubernur Maluku. Dalam pendudukan kantor Gubernur Maluku dilakukan terkait dengan anjloknya harga, Aksi pendudukan kantor Gubernur Maluku dilakukan terkait dengan anjloknya harga kopra yang saat ini berada di angka 1.000 hingga 1.400 rupiah per kilogram. Dalam aksinya, mahasiswa meminta Pemprov Maluku segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga kopra karena berdampak bagi puluhan ribu petani kopra di Maluku. Mahasiswa dalam pernyataan sikapnya menyatakan pemerintah agar melaksanakan reforma agraria sujati demi kesetetaraan petani serta menaikkan harga kopra dan komoditas petani lainnya. Kami dapat dari seram, seram itu 1 kilo dihargai dengan 3.000 rupiah. Sedangkan baru selatan yang berbasis kebupaten yang petani di kampung, Waporki, kebupaten, itu dia dapat 2.200. Dan untuk di desalam sisi, pertempat juga di 6 roli, itu dibersekitaran 1.000 rupiah per kilo. Makanya gerakan ini yang kemudian kami bangun karena memang mengingat ada berbagai keluhan dari berbagai pihak petani kopra. Makanya mau kita tidak mau, apapun yang terjadi hari ini, tuntutan kami sederhana. Tuntutan kami yang pertama, itu mendesak pemerintah daerah untuk menaikkan harga kopra. Tapi pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat. Dan tuntutan kami yang kedua, itu kami meminta pernyataan sikap langsung daripada gubernur untuk sama-sama kita kawal persoalan harga kopra ini ke tingkat nasional. Sementara itu, menyikapi aksi tuntutan pendemo Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Elvis Patiselano mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku melalui disperindak Maluku telah melaporkan persoalan penurunan harga kopra di daerah ini kepada Kementerian Perdagangan. Patiselano mengakui mirosotnya harga kopra mulai terlihat sejak awal tahun. Dan di kota Ambon baru sebelah terakhir ini harga sedikit merangka naik dari sebelumnya Rp3.000 per kilo, kini menyitu di angka Rp4.000 per kilogram. Koordinasi terus kami lakukan dengan Surabaya, baik dengan eksportir maupun pada kampung kumpul di Surabaya. Kami mencari tahu terus masalahnya apa sampai kopra ini dia menurun mulai dari awal tahun mulai menurun-menurun. Saya punya data ya teman-teman harga perkembangan harga kopra di kota Ambon dari Januari sampai dengan tanggal kemarin. Bulan lalu memang dia berada di kisaran Rp3.000, tapi tanggal kemarin sudah mulai merangka di kota Ambon sudah Rp4.300. Seperti diketahui aksi demo terkait anjoknya harga kopra tidak saja dilakukan di kota Ambon. Mahasiswa dari berbagai daerah seperti Maluku Utara dan Sulawesi Utara serta beberapa daerah yang sentra produksi kopra juga melakukan hal yang sama. Pada prinsipnya demo tersebut, mahasiswa meminta agar pemerintah daerah dan pusat melakukan kebijakan pro-rayat yaitu menstabilkan harga kopra.